Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview dua buah masker untuk sepeda ya. Kita akan compare yang mana yang lebih bagus, apakah yang super mask ini, yang masker anti-polusi, masker anti-polusi super mask atau masker dari Xiaomi. Kalau yang super mask ini kita bisa gunakan untuk sepeda motor dan sepeda. Kalau yang ini biasa kita gunakan untuk sepeda. Kita akan lihat lebih detail dalamnya seperti apa ya. Oke, untuk super mask ini enaknya dipakai untuk, ini bentuknya seperti ini. Dia dalam belakangnya ada wrapnya dia. Jadi kita bisa mengatur kencangnya dia. Oke, jadi ini maskernya super mask ini, dia ada tiga lapis ya. Yang pertama yang ini lapisan luarnya, untuk mencari partikel-partikel, disini ada bolong-bolongnya ya. Dan disini ada air popnya. Air popnya itu artinya udara dari dalam itu bisa keluar dari sini ya. Dia menggunakan dua air pop. Dan disini filternya itu dia satu lapis, ini bolong-bolong. Ini ada lapisannya lagi. Dan ini lapisan yang terakhir ya. Jadi dia benar-benar sangat ketep banget ya. Dan disini dia ada aluminiumnya untuk nose-nya, untuk dihidungnya, penahannya. Jadi kita bisa pasang disini. Jadi kita menggunakan ini. Sangat enak ya, karena ini sudah anti-debu. Cuma ini agak kencang ya. Ini mungkin saiznya, saiznya untuk anak kecil ya. Jadi saiznya ini agak kencang. Bagi saya yang kepalanya gede. Agak kencang. Tapi overhaul-nya, overhaul bagus banget ini ya. Untuk kita pakai, jadi kita terhindar dari debu. Napasnya juga enak, kalau kita menggunakan masker ini ya. Oke, jadi kita bisa pilih saiznya ya, super emas ini. Kita bisa pilih saiznya. Dan dia lebih enak ya, karena dia cantongin di belakangnya. Tuh ya, enak. Ini benar-benar ketat nih. Jadi debu nggak bakal masuk lagi ya. Ya, enak untuk kita pakai untuk naik sepeda atau naik motor ya. Sedangkan satu lagi yang masker yang buat Xiaomi. Ini juga dia dilapisi dengan dua lapisan. Yang pertama yang ini. Dia. Dan lapisan dalamnya ini, dia ada air popnya juga ya. Ada air popnya. Dan lapisan dalam ini. Dia bisa menyaring, pertika-pertika lagi yang lebih halus. Cara pakainya itu, kita bisa, disini dia ada ini juga ya. Ada semacam rangka-rangkanya. Jadi, ini sangat cocok ya dipakai ya. Jadi, ini cocok juga dipakai ya. Buat ini, buat masker debu. Jadi, kita cocok juga pakai untuk bagi orang yang ingin naik sepeda. Pakai masker ini, lebih enak ya. Lapisan juga enak. Kalau kuping kita agak ketat ini. Disini dia udah dapat juga ya. Udah dapat juga. Ini adapternya. Jadi, caranya dicantolin disini. Dan satunya lagi, diikatkan ke sini ya. Jadi, ini diikatnya di belakang kepala. Terbang. Agak kencang ya. Jadi, ini agak kencang. Agak kencang cara pemasangannya. Harus ditarik agak kencang ke belakang. Oke. Agak susah ya. Nah, ini dia. Ini seperti ini. Harusnya ini di atasnya kuping ya. Nah, ini bagus nih. Ini kencang banget. Jadi, debu nggak bakal masuk lagi ke mulut kita ya. Napasan juga enak. Oke. Jadi, Anda kalau ingin menaik sepeda, pakai masker ini sangat cocok ya. Oke. Oke, guys. Demikian review dari kami. Ronatech mengenai dua buah masker. Untuk Anda pengguna sepeda. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen. Jika Anda ingin ditanya seputar masker ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top, guys. Bye. 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 Sub indo by broth3rmax